selamat menikmati lagi nunggu cuaca kemungkinan berangkat atau enggak tapi kata kaptennya dia bilang kaptennya sih ya dia mau coba kalau memang sampai sana gak bisa turun kita balik lagi dan landingnya bagus banget tapi pesawatnya emang goyang-goyang banget kita mau nembus badai dulu guys let's go, ini badai Bismillahirrahmanirrahim oke guys waktu di London kalian lihat kan kamar hotelnya itu gede banget aku udah kangen London deh baru aja meninggalkan London jadi di London itu kita paling lama karena kita hampir 2 minggu di London ah senang gak di London sayang? yang Winter Wonderland itu loh yang main-main aku paling suka mana? aku paling suka London ketemu Tita ketemu Bunda Caca ketemu Ansara aku gak suka London kenapa? karena gak boleh naik naik turun naik turun oh gak boleh mainnya permainan yang di London itu kan kalau udah gede nanti kita kan ke London pasang gede lagi bukan yang mutu-mutu itu kan nanti kalau udah gede kalau udah kunci nanti kita kalau ke Paris lagi mau ke Disneyland mau? gak mau? yaudah gak usah ke Disneyland apa sih? kalau Rafathar ketemu Tita ketemu Ansara ketemu Bunda Caca ketemu sama siapa lagi ya? sama Paman Abang Abang Paman Bang Afrel ketemu sama Skala Skala tapi hotelnya yang kita tinggalin tuh keren banget itu gede banget pangan loh kita hidup situ lagi tapi ya gede bogo itu harganya berapa? itu harganya Rafathar gak mau kayak gitu? iya mahal lah mahal karena memang pas banget tahun baru sama memang itu kan dia tempatnya itu strategis banget itu tuh kalah lebih karena kita pakai kayak itu kita ngapain sih? aku baik ada yang lebih bagusnya lagi sebenarnya yang lebih bagusnya lagi mungkin harganya satu malamnya 150 jutaan gak lebih nge-pen house-nya nge-pen house-nya 150 jutaan mungkin kalau kita tuh disitu satu harinya kisaran 100 juta kita hampir 2 minggu disitu guys gokil banget seru banget ya tapi disitu kan jadi kumpul semua sama Timran semuanya karena kan tahun baru juga karena kan tahun baru juga jadinya seru banget gokil banget dan kalau mau ke Winter Wonderland tinggal nyebrang dan deket banget dari mana-mana itu enak banget guys itu kalau beli disitu ya daerah situ ya mungkin apartemen yang hanya 100 meter aja harganya itu 50-60 miliar iya kemarin kita lihat di pinggir jalan di jual di jual di jual di jual 150 meter gitu ya di atas 50 miliar oh oh bangga banget ya di London ya terus memang karena karena kita tuh dari waktu sebenernya aku dari Luthven banget lihat kan pengen dari dari Luthven lihat Aurora terus karena kita ada yang bobo terus abis itu makanya pas dari London kita cari-cari oh ada penerbangan yang dari London tuh paling deket ke Iceland karena kalau misalnya kita langsung dari misalnya dari Indonesia tuh kita harus naik berapa kali pesawat dulu di Iceland gak ada yang pesawat langsung kita gimana kebetulan kita dari London jadi gampang banget guys cara nyarinya seperti biasa caranya gampang banget tuh langsung cari aja gimana? tiket.com rupanya gak tau dia tiket dari London tinggal cari aja karena waktu itu tuh jadi aku inget banget aku tuh gak tau gak tau cara penyebutan sama kota ini tuh apa sih reiki jadi carinya Iceland gitu terus kan banyak banget tuh nah terus ternyata ini reiki langsung keluar misalnya ini gitu ini kita cari ya tinggal cari penerbangan semua lengkap pokoknya kalau di tiket.com oh iya aku kasih tau oh ini langsung ada jadi tuh kebetulan kalau dari London itu ada penerbangannya penerbangan langsung tapi sehari cuma sekali gitu jadi jam itu juga jam 8 pagi kayak kita tadi ya jam 8 pagi terus langsung pesen aja gitu atau kalau misalnya buat kalau misalnya buat temen-temen yang dari Jakarta caranya gini nih carinya Jakarta terus cari ke Reykjavik gitu terus cari penerbangan nah ini pasti banyak banget pilihannya karena gak akan ada pesawat belum ada pesawat yang melangsung jadi biasanya aku pakai filter nih pakai filter kita tuh kalau di tiket.com ada ada fitur namanya filter jadi nih bisa kita lihat nih bisa di filter misalnya transitnya ada yang langsung atau satu kali transit nah kita coba cek dulu aja satu kali transit karena kan kalau dua kali transit itu pasti capek ya gimana cari kita cari yang satu kali transit terus cari rekomendasinya dari durasi yang tercepat jadi kita cari dengan durasi yang tercepat oh tidak ada guys yang penerbangannya cuma satu kali transit jadi kita cari lagi yang dua kali transit gitu caranya kayak gini nih jadi semuanya complete guys kalian bisa cari info cari apa bisa terus rekomendasinya durasi tercepat jadi kita kan pasti gak mau berlama-lama lah ya perjalanan tuh yang paling tercepat tapi 45 jam kalau dari Jakarta itu dua kali transit tuh itu ke Hongkong dulu dari Hongkong terus ke Frankfurt terus dari Frankfurt ke Reykjavik berarti berapa kali naik pesawat ya satu, dua, tiga kali naik pesawat dua kali transit itu caranya guys kita juga kalau mau lewat London juga bisa di Jakarta bisa di Jakarta kan transit dulu aku ada tips juga misalnya kalian punya waktu yang lama untuk berlibur kalian bisa belinya ketengan dulu jadi misalnya kan ini aku kasih tau jadi yang aku tau sekarang tuh karena kebetulan ada temen aku yang jalan juga dari Amsterdam ke sini itu ada penerbangan langsung juga terus dari London juga ada penerbangan langsung juga jadi kalian misalnya bisa dari Jakarta dulu beli tiket ke Amsterdam atau ke London terus bisa nginep semalam dua malam dulu jadi kalian bisa beli ketengan dulu jadi kayak misalnya belinya ke Amsterdam dulu terus kalian nginep dulu kalau menurut saran aku buat kalian yang mungkin biar gak ribet ngurus visanya banyak-banyak karena Iceland itu visanya pake visa Schengen walaupun dia bukan part dari EU jadi bukan part of apa namanya jadi dia disini gak pake apa namanya Euro dia pake wata uang sendiri tapi dia tuh part of Schengen jadinya visanya pake visa Schengen karena kalau misalnya kalian beli tiket ke London kalian harus bikin visanya dua jadi UK sama Schengen jadi kalau misalnya kalian ke Amsterdam itu visanya jadi cuma satu tadi pasal aku dari Frankfurt juga ada berarti Frankfurt itu mana sih? Jerman Jerman itu kalian juga bisa dari situ tadi aku cek ada nah kalian bisa nginep dulu disitu mungkin jalan-jalan dulu baru dari situ nanti ke Iceland gitu loh guys nah guys sebenernya kan karena kita kebetulan lagi kemarin di Eropa jadi kita mampir ke Iceland sebenernya kalau yang mau direkomendasikan bagus itu di bulan 9 tapi kalau winter juga ya ada bagusnya juga kayak gini kan sekarang seljunya lagi bagus-bagusnya sebenernya bagus-bagusnya tapi cuacanya aja cuacanya tuh kadang 5 menit sampai 5-10 menit tuh bisa berubah keluar matahari cerah 5-10 menit angin gede jadi random gitu weathernya jadi buat kalian semua kalau emang ada waktu di bulan Maret atau sebelum winter kayak bulan 9 bulan 10 katanya juga bagus banget tapi summer juga bagus karena kan kewaktu itu shooting video klubnya yang Sahrukan sama yang Gerwa itu Gerwa itu disini juga makanya buat kalian semua yang pengen jalan-jalan kemanapun dimanapun kapanpun langsung cepetan download aplikasinya tiket.com karena pokoknya dengan jempolmu kalian bisa jalan-jalan keliling dunia iya dan juga pastinya waktu kita nginep di London itu juga kita pesannya di tiket.com jadi semua hotel pesawat tapi kalau lo di Jakarta di Indonesia kereta juga bisa di luar negeri terus ada beberapa tiket-tiket misalnya kayak tiket-tiket konser tiket-tiket attraction-attraction gitu itu bisa dipesen juga di tiket.com follow instagramnya tiket.com ada tiket.com jangan semuanya jadi bucket list liburan kalian harus diwujudkan kayak kita nih pokoknya 2020 kalian harus banyak jalan-jalan supaya gak pada banyak nyinyir guys mau kemana semua ada tiketnya oke guys hari ini kita harus pindah ke Iceland kita hampir 2 minggu disini gila ini kamarnya sebenarnya keren banget gokil banget ini pemandangannya langsung ke winter wonderland ini kamarnya gede banget kurang lebih berapa ya ya gede banget lah cuman karena hari terakhir malem-malem kita habis habis baru masak-masak belum sempet kita beresin dan kita harus meninggalkan ini ini gede banget guys dari sini sampai sana sih bisa lumayan lah semen futsal disini ini gue pesan di tiket.com pastinya guys wah ini ada kamar yang pertama nih guys ini kamar yang pertama jadi kita ada 4 kamar ini kamar yang pertama nih ini kamar pertama tuh ini midon 2 don emang aja disini kamar pertama guys ini gede banget jadi setiap ini juga buat wah kemarin sih ada kesini banyak yang kesini luna maya riojin terus ada ayu dia ada dito banyak banget gading disini nah ini kamar kita nyalain dong lampunya nih set masih persiap-siap guys oke guys nah ini kamar kita disini kan set mary siap-siap kita udah mau jalan ini kamar aku gigi disini disini juga ada lemari lemarinya guys gede banget sih kenapa kamu pilih kamar disini ini berapa meter sih inget ya ini apa temennya apa temennya 300 meter berapa ya ini pas poset ini nyambung ke luar sih ini buat mandi sore berantakan ini gokil sih ini permalaminya berapa saya gak tau gak ini berapa sih gak tau kalau gak salah hampir cepek hampir 100 guys tapi ya buat tahun baru lah ini ini kamarnya mary disini diantakan guys karena udah hari pahkil jadi ada kamar mandinya sama semua pokoknya terus nah ini pintu masuknya tuh disini guys itu lorongnya panjang banget so good nah ini kamar di siap ini ini udah pake oh ini ticket.com nih guys wih ini kamarnya sih sabar dah gini banget guys ini kayak rumah sih coba liat koper ticket.com nih kamar mandinya juga bagus kamar mandinya bagus ya bagus banget mantap lihat set wah sekarang kita pesen semuanya di ticket.com kamar mandinya ada air dinginnya lagi bagus iyalah pasti kan kamar mandinya tuh sama guys sama semua toko set kosetnya ini ini kamar mandinya sama guys jadi semuanya disini sama semuanya tidak ada yang dibedakan nah itu sana panjang ini 300 meter gokil sih ini berapa sih permalemnya waktu ticket.com gigi pesen kata hampir cepet kalau dihitung sih total semuanya di atas 1, sekian wah gile kalau total semuanya iya tapi ini worth it banget karena 300 meter pemandangannya winter wonderland ya semuanya pesen ticket.com guys sekarang koper kita ini ada 13 biji lebih kali ya ini Esther disini ya jadi sekarang kita siap-siap kita menuju ke Iceland sayang udah ada yang semuanya udah kita muka Iceland aduh nyangkut ya tolong yaudah sok ini nyangkut ini nyangkut ya iya tarik aja siap-siap guys selamat tinggal London kamarku tahun baru ini ada tas siapa nih sayang salah oh ini tas tinggalan ini gokil aduh sedih juga sih meninggalkan kamar ini karena selama kita pergi di Italy di Swiss kita di hotel sekarang ini gede banget 300 meter mau kemana semua di tiketnya kita pesen semua di ticket.com oke guys sampai kemarin kita nyampe London nonton bola semuanya ini kita bisa nyampe sini sehappy semuanya ticket.com Iceland sayang Iceland oke guys kita udah di bandara nih kita mau ke Iceland kita mau cekin-cekin ngantuk banget kita gak tidur karena di spekking gue cuma tidur sejam gotek banget dengan berjalan 3 jam gue bakalan kudur guys di pesawat katanya sampai Iceland minus minus 5 atau 10 hihm silah guys di security lama banget hampir 1 jam di semua di pretelin emang gak boleh bawa liquid dan lain lain dia aja bandel aja kurang dari 100 boleh gak apa-apa ini kan oilnya gigi kan iya ini oilnya gigi kan ini kemarin ilang tau gak dimana gak tau ternyata ada di koper bagian mana ternyata ada di dalam-dalam sini gak apa-apa 1 jam guys lama banget tungguin mbak doang teman-teman ya bawa si Ravatar kan suka pake oil-oil ini tiap tidur bagaimana harum banget bukan enak nanti gue yualan banget tapi emang kalo mau beli di oilnya gigi ya tapi emang di bawah lu di bela-belain ini gue bela-bela ini tuh elet neger saya masukin tempat elet neger saya ini ampe paru segini tau gak kalian perangin instagramnya apa mbak oilnya gigi oilnya gigi instagramnya oilnya gigi kalo yang mau beli oil diffuser semuanya oilnya gigi ya guys ini bener-bener di pretelin semuanya gak ada yang diambil cuma dibukain aja semuanya tau gak gak ada yang diambil satu pun gak ada yang diambil untung kita juga emang dietnya belum keluar sih dan baru disini doang kita di pretelin ya baru disini doang sama 2 bulan lebih tau gak ini baru disini doang kayak gini untung aja kita coba kalo tadi mepet terlambat lagi pesawat terlambat lagi pesawat ya meskipun telat tapi semuanya ada tiketis iya wasting time sayang kita harus tersetai dengan waktu sorry ini dibuang aja ya of course udah dibuang semuanya sama dia juga punya gue selesai dia langsung balik yang terbang di atas awan ini kenapa mbak tapi jam 3 sih dikuas kalo misalnya emang kalo angin tuh di atas awan apa di bawah awan di bawah di bawah kalo badai bentar badai di bawah awan bukan di atas awan jadi ini temen gue temen gue si Dito dari Belanda tadi ngabarin nelfon dia cancel penerbangannya ke Iceland karena cuaca gak bagus semua penerbangan di cancel cuma yang dari London aja nih karena kita nyampainya karena katanya jam 3 tuh disana ada angin kenceng badai lah jadi tapi ini kalo kita berangkat jam 9 sampe jam 12 tadi sih ada pengumuman katanya kemungkinan lagi nunggu cuaca kemungkinan berangkat tapi kata kaptennya dia bilang kaptennya sih oh ya dia mau coba kalo memang sampe sana gak bisa turun kita balik lagi yaudah lah bismillah gak apa-apa gimana ya gimana mer voting beri takut beri takut ya gue takut lah itu sama aja nyawa disangkutin iya tapi kan tapi kalo angin tuh di atas apa di bawah di bawah jadi gini loh jadi di atas kan iya dia kan kita kan di atas kalaupun dia kan di atas kalaupun nanti dia dia gak bisa turun putar balik iya lu 3 jam lagi balik lagi kesini enggak tapi kan kita nyampe ini jam 12 kita nyampe ini jam 12 iya jam 12 disana kalo misalnya kita gak bisa turun kita balik lagi kesini 3 jam lagi tapi kalau aku sih hati kecil yakin insya Allah gak kenapa-kenapa gimana nih gimana menurut gue pak berangkat atau gak kalo gue sih tergantung ini kaptennya kapten bilang jalan kita jalan keputusan ada nih gue tepon si Dito nih ya kenapa-kenapa ini air itu boarding kalau mau berangkat ayo bernapa-kenapa ini berangkat nih ya berangkat lah ha? gila ya bismillah lah hidup mati tuh di tangan Allah subhanallah ta'ala bro jangan aja bro bismillah tadi sih aku udah ha? gimana tuh ya eh ya oke kayak di film-film superman gitu ya tapi kalau misalnya misalnya lagi di tegak itu dia udah tau dong yang angin itu gak mungkin lagi-lagi belum turun banget tau juga di lain-lain ada angin? dia ada koordinasi kan ada ada tower ada tower di bawah ada tower di izin kan ini ada izin mer bismillah aja mereh jangan puncet mer bismillah mereh dude dude gue sih gue sih ini akhirnya bisa terbang cuman tadi pengumumannya kalau cuaca buruk mereka gak di landing balik lagi oh yaudah bismillah lah lu di cancel yang di Belanda ya? kayang kayang buat istri kamu tau kan pilih ATM aku apa? halo bro gue di Belanda ya lu lu besok gininya? iya gue jadinya besok yaudah deh bro gue bismillah lah gue terbangnya ini bro ketemu di Iceland siap siap bro siap temen gue yang di Belanda cancel yaudah yaudah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton